Dan selanjutnya, kali ini kita sudah tersambung langsung dengan seorang perempuan cantik yang kemarin ini juga sedang giat sekali untuk melakukan diet. Kali ini kita akan ngobrol langsung dengan seorang Bianca Liza. Halo Bianca Liza, selamat siang. Hai, selamat siang. Hai, ini Rian Ibrahim dan juga Rani Sutari dari Xiaomi's Close. Apa kabar sayang? Baik, awam dulian. Baik. Aduh, cantik banget itu fotonya. Siapa ya itu ya? Itu sih, yang mana ya? Oh, itu kamu ya? Masa sih, ini pasti udah diet. Udah diet turunnya udah banyak banget nih kalau yang satu ini nih. Bianca Liza, kamu kan dietnya kemarin ketat banget. Yang paling ekstrim apa sih, Bi? Yang paling ekstrim nggak ada sih. Aku sih selama ini normal-normal aja. Jadi kayak aku sumpah, terus aku makan-makanan kayak nasi merah. Dan aku tuh tipenya yang pemakan banget. Jadi berusaha untuk mengurangi porki aja. Jadi tidak terlalu yang menahan makan apapun gitu. Oh gitu, emang bagian mana pengen kamu kurusin? Ada target gitu? Sumpah-sumpah, biasanya makan hati, biasanya cepat kurus sumpah. Oh gitu. Bianca Liza, bagian mana sih yang pengen dikurusin? Biasalah, Bapak kan pasti tau juga sih. Ibu udah cantik loh, bu. Cantik banget, ngapain pake kurus-kurus segala sih. Ya Allah ini nih Pak, biasalah. Dengan dan paha saya kan sangat mengganggu. Iya, kalau menurut Bianca sendiri, penting nggak sih itu komentar-komentar mungkin di dunia maya? Terutamanya banyak gitu kan. Dan para artis yang juga akhirnya kena korban bullying. Akhirnya jadi pengen diet gara-gara dibully sama mungkin para pemirsa di rumah. Aduh enggak sih, aku tipe yang bodo amat sih. Jadi biasanya kalau di Instagram orang ngomongin, aku apa, gendut, apa, kayak apaan tau. Aku sih bodo amat. Gak usah dipeduliin gitu ya. Ember, tapi kalau menurut Bianca sendiri, menurut Bianca sendiri yang paling susah dalam berdiet itu apa? Apakah jaga makannya atau olahraganya atau apanya? Semuanya, bu, kalau saya, bu. Jaga makannya susah. Susah ya, bo, ya. Olahraganya juga saya males orangnya, bu. Bianca, Liza, coba. Iya, saya. Kamu kapan nikah sih? Aku kapan nikah? Kan tadinya aku mau nikah sama kamu. Cuma kamu kan gimana sih kamu diet mulu? Aku gak suka kamu diet mulu ya. Oke, Bianca, tapi kalau menurut kamu harusnya untuk menurunin berat badan itu gimana sih selain harus diet dan juga olahraga, gimana coba? Ada gak sih pengaruh misalnya harus sama pasangan? Kamu sama pasangan diet bareng gak? Atau belum punya pasangan? Saya belum punya, Pak. Jadi semuanya saya anggap temen aja. Oh, temen. Apa ya? Aduh, kalau menurut aku sih gak usah takut lah. Maksudnya berat badan kalau lagi bersih ya sehat. Alhamdulillah gitu. Jadi gak usah pengen cantik, pengen ganteng. Jadinya lo bunuh diri lo sendiri perlahan-lahan namanya. Jadi yaudah, mendingan olahraga aja yang benar. Makan yang sehat. Itu akan nanti akan turun sendiri kali beratnya. Oke, olahraga dan juga makan yang sehat gitu ya. Tapi berapa lama nih kelihatan hasilnya, Bianca? Setelah kamu olahraga dan lain-lain? Saya agak lama ya, Bu. Soalnya saya mudi-mudian, Bu, orangnya. Oke, Bianca, Lisa. Terima kasih banyak ya. Cepet banget, cepet banget. Iya, memang cepet. Memang kita cepet. Durasi memang cepet banget. Oke, thank you ya. Thank you buat Bianca, Lisa. Oke, bye Bianca. Bye-bye. Silahkan diet terus. Jangan lupa untuk cari pasangan. Karena orang tuanya pengen ngajak nikah terus ya. Bye.